Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku bakal ngebahas tentang aplikasi facebook yaitu gimana sih caranya kita bisa berpenghasilan dari akun facebook tapi sebelum itu kalian bisa mampir ke video aku yang sebelumnya ya yang cara ubah tampilan facebook biasa ke facebook profesional karena untuk menikmati fitur monetisasi youtube maaf monetisasi facebook kalian harus mengubahnya terlebih dahulu ke mode profesional setelah terubah menjadi tampilan seperti ini kalian bisa masuk ke bagian menu kemudian kalian klik aja yang dashboard profesional disini kalian bisa melihat insight dari postingan-postingan kalian baik itu cerita ataupun postingan ke kabar beranda nah di bagian sini aku udah muncul monetisasi karena memang sudah terubah menjadi mode profesional nah di bagian sini aku ternyata belum menyiapkan mode profesional ini dengan lengkap data-datanya gitu jadi pada saat kalian mungkin mengaktifkan mode profesional terus kalian diarahkan untuk mengisi sampul, foto profil, bio, kemudian tautan dan lain sebagainya silahkan teman-teman isi aja karena disini aku belum lengkap jadi aku melengkapinya terlebih dahulu nah disini aku juga bakal sisipin link tautan atau link website aku ini menggunakan link instabio atau link inbio mungkin teman-teman belum tahu gimana cara membuatnya kalian bisa mampir ke video aku sebelumnya gimana cara membuat link yang ketika di klik itu merujuk ke banyak link setelah teman-teman melengkapi profil mode profesional sudah selesai tinggal nanti lanjut ke step berikutnya nah ternyata disini bahkan aku belum memilih kategori profil aku nah karena notabene sudah menjadi akun kreator gitu disini juga tidak bisa untuk memilih pilihan kategori kreator jadi aku bakalan pilih yang toko publik nah pokoknya di bagian sini tuh kalian atur aja profile dari mode profesional kalian dan kalau ada pengaturan privacy juga kalian tinggal di setting aja sesuai kemauan kalian yang penting kalian baca-baca aja oke kalau udah next 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 kalian masuk ke bagian monetisasi setelah itu kalian klik yang siapkan fitur bintangnya kemudian klik mulai dan akan muncul tampilan seperti ini untuk pengaturan lanjutan yaitu untuk menyiapkan akun pembayaran oke klik selanjutnya kemudian disini kalian tulis nama depan dan juga nama belakang serta kalian tulis tanggal lahir kalian disini sudah tertera tapi tanggal lahir aku salah jadi aku ubah terlebih dahulu nah disini juga peraturannya kalian harus sudah berusia 18 tahun atau seenggaknya bisa diartikan kalau kalian itu sudah memiliki KTP oke klik selanjutnya dan untuk selanjutnya seperti ini tinggal klik selanjutnya lagi aja karena ini sudah terisi secara otomatis nah di bagian sini kalian koreksi lagi disini juga tanggal lahir aku salah lagi jadi bakalan aku ubah terlebih dahulu terus untuk alamat silahkan diisi sesuai dengan alamat teman-teman secara lengkap dan juga kode postnya terus kalian juga isi email dan lain sebagainya pokoknya kalian isi sesuai dengan data diri kalian terus di bagian text identification number ya pokoknya ini tin kalian bisa isi NPWP kalian karena ini memang harusnya diisi NPWP tapi kalau tidak bisa kalian bisa isi NIK kalian nah di bagian bawahnya lagi yang nomor registrasi dikosongin aja terus klik checklist dan klik selanjutnya terus kalian bisa klik tautkan rekening bank secara manual oke kalau udah kalian bisa lanjut ke berikutnya seperti ini tampilannya terus disini kalian isi Indonesia terus nama pemilik rekening diisi sesuai nama rekening kalian sesuai KTP juga yang lengkap ya guys jangan cuma nama depan aja terus untuk bank account number itu ya nomor rekening kalian tinggal ditulis aja disini aku menggunakan rekening BCA tinggal ditulis aja terus untuk suite ya pokoknya ini suite ini kalian bisa search aja di browser ataupun google chrome disini aku buka browser dan aku search dengan mengetik suite kode BCA nah disini sudah muncul tapi jika teman-teman menggunakan BRI ataupun bank lainnya tinggal di search aja nanti bakalan muncul terus kalian bisa salin suite nya disini ini untuk BCA cenajah untuk BRI dan lainnya tinggal disesuaikan aja kalian bisa search di browser ataupun google chrome setelah teman-teman salin kalian tinggal masuk lagi ke facebook nya untuk kalian tempel di bagian suite kode terus kalian klik aja tautkan metode pembayaran oke kalau udah bakalan muncul tampilan seperti ini kita lanjut untuk menambahkan informasi pajak guys nah tampilannya seperti ini tinggal klik aja tambahkan informasi pajak nah tampilannya seperti ini pastikan teman-teman sinyalnya kuat ya biar prosesnya tidak lama nah ini lanjutkan sebagai osa jadi kayak tersinkron ke akun facebook kita pribadi tinggal dilanjutkan aja terus kalian klik 0 klik 0 lagi terus klik next kemudian disini kalian pilih Indonesia ya negara kalian jangan sampai salah pilih oke disini pilih Indonesia terus kemudian kita klik next oke klik next lagi klik next lagi terus di bagian ini silahkan teman-teman pilih yang paling atas nah yang ini pilih yang 0% terus kemudian muncul tampilan seperti ini setelah next nah disini kalian tulis nama lengkap kalian nah disini aku sudah tulis nama lengkap aku sesuai data diri kemudian checklist e-certivity data pokoknya itu ya tinggal di checklist aja kemudian klik next nah akan muncul tampilan seperti ini oke kalau udah tinggal submit formulir kayak mengirimkan formulir gitu guys oke tinggal ditunggu saja nah tampilannya seperti ini dan deh udah selesai guys gampang banget kan ya untuk di bagian yang tin itu yang tadi di sebelumnya itu silahkan teman-teman isi NPWP kalian atau NIK nomor induk kependudukan jika teman-teman mengalami problem silahkan tanya di kolom komentar atau hubungi aku ke Instagram aku osawidia underscore nah disini aku sudah bisa melakukan pembuatan konten-konten yang nantinya bakalan berpenghasilan nah disini juga sudah tertara ya pendapatannya masih 0 dolar dan di next video aku bakal ngebahas gimana caranya kita posting-posting video ke Reels dan mungkin akan membahas tips and trick gimana caranya supaya cepat berpendapatan di Facebook jadi pastikan kalian sudah subscribe channel Youtube aku ya guys dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya untuk bonusnya sendiri kalau gak salah itu teman-teman kalau semisal followers eh maaf followers Facebook ini mencapai 10 ribu atau bahkan penonton dari video-video yang kalian posting konten-konten yang kalian posting itu viewersnya banyak itu kalian bisa mendapatkan bonus yang ya lumayan ya mungkin next aku bakal ngebahas lagi jadi pastikan kalian sudah subscribe channel Youtube aku dan nyalain lonceng notifikasinya oke segini aja informasi dari aku semoga bermanfaat sampai ketemu di next video bye Terima kasih telah menonton